Kita berniliki informasi lainnya pemirsa banjir yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Total 3 orang meninggal dunia. Banjir bandang menerjang sejumlah lokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Intesitas hujan yang tinggi diikuti oleh jebolek tanggul membuat banjir di kota Semarang sulit surut. Salah satunya di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, air yang datang tiba-tiba langsung mengepung perumahan warga. Sebagian warga pun menyelamatkan diri ke atap rumah. Banjir bandang di perumahan ini disebabkan karena tanggul sepanjang 20 meter jebol. Perumahan ini berada tepat di dekat sungai Babon. Selain di Tembalang, banjir bandang juga menyebabkan tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di keluarga Budak Payung, kota Semarang, Longsor. Satu orang meninggal dunia tertimbun matahari yang tanah. Total ada 147 orang terdampak banjir bandang. Sementara korban meninggal dunia tercatat tiga orang, ketidaknya berasal dari wilayah Tembalang dan Banyumanik. Dua orang meninggal dunia karena banjir, sementara satu orang meninggal karena Longsor. Hingga kini 14 korban banjir masih di rawat di rumah sakit umum daerah KRMT Wungsonegoro. Sementara warga korban banjir masih mengungsi di Balai Diklat BKKP Fatmawati. Kalau ada warga-warga yang memang rumahnya masih banyak lumpur, kemudian butuh pembersihan yang lama, kami tawarkan juga ada di Diklat. Dan ini adalah yang tadi malam kami meminta untuk warga, utamanya dinar, ini kan juga yang paling kemarin pertama kali terdampak itu ada di Diklat milik Pempak Semarang. Dan ada 30 kamar yang ditempati. Banjir di Sunda Titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam. Sementara perbaikan tanggung jempol masih berlangsung. Tim Liputan Ainews melaporkan.